Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini atau malam ini kita di malam ke 7 Artinya kita sudah 7 kali terawah Dan terawah pada bulan Ramadan 1441 Hijriah ini kita laksanakan di rumah Jadi setiap kepala rumah tangga akan harus menjadi imam selama 5 waktu Karena adanya PSBB di beberapa kota atau work from home Sehingga kita selalu ada di rumah dan menjadi imam untuk keluarga kita Dan satu lagi tambahan kewajiban adalah kalau biasanya di masjid itu ada sholat terawah Ya ada sholat terawah dan ceramah Maka akan saya isi ceramahnya malam ini dengan amalan-amalan ibadah utama di bulan Ramadan Sudah saya siapkan ada 9 amalan Kalau cukup nanti akan saya sampaikan semuanya Kalau tidak cukup waktunya nanti akan kita sembung di besok hari di Tarawah yang ke 8 Sesungguhnya bulan Ramadan yang mulia ini akan terasa begitu singkat Hari-harinya akan berlalu begitu cepat Meninggalkan kita penuh penyesalan jika tidak segera tersadar untuk mengisinya dengan berbagai kebaikan Isyarat begitu dalam tentang hari-hari Ramadan kita dapatkan setelah ayat perintah kewajiban berpuasa Dimana Allah berfirman Itu Al-Faqarah 183 Dan potongan di 184 adalah Yang artinya Ayo orang-orang yang beriman diwajiban atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajiban atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu Ayam ma'adudah Hanya beberapa hari saja yaitu selama bulan Ramadan Jadi ada 30 hari atau 29 hari tergantung nanti lihat hilalnya Hilal itu kelihatan atau tidak Kalau kelihatan maka besoknya adalah hari raya walaupun itu 29 hari Kalau tidak kelihatan hilalnya maka kita kenapkan 30 hari Nah ada banyak kiasusunah di Ramadan yang jika kita jalankan dengan baik Insya Allah akan menjadikan Ramadan kita Lebih berharga, lebih terasa, lebih berkah insya Allah Salah satu diantaranya yaitu mengoptimalkan segala ibadah wajib dan ibadah sunnah Sepanjang 30 hari bulan Ramadan Nah bulan Ramadan yang merupakan bulan kebaikan, bulan ibadah, bulan berbuat baik, bulan simpati, bulan pemenangan Itu adalah nama-nama lain daripada bulan Ramadan Ada bulan kebaikan, bulan ibadah, bulan berbuat baik dan macam-macam ya Bulan pembebasan dari api neraka juga Pada bulan ini, kalau bulan ini itu bukan nama lain dari bulan Ramadan Maksudnya bulan ini ya saat ini Bulan ini Terdapat banyak kerennya Allah SWT yang diberikan kepada hambanya Yaitu dengan cara pahala dilipat gandakan Serta segala dosa diampuni dengan syarat menghindari segala maksyiat Terutama dosa besar Beruntunglah bagi kaum muslimin yang senantiasa memanfaatkan momen Ramadan Sebagai sarana untuk memperbanyak pahala Mencari pengampunan dosa hingga mengharap berita Allah SWT Berikut ini telah ada amalan-amalan yang perlu ditekankan Ibadah apa saja sih yang ada Yang pertama adalah Pertama Yaitu puasa Ramadan Salah satu ibadah utama yang sangat ditekankan untuk memperhatikan Diperhatikan yaitu puasa Ramadan Mulai dari sahur hingga berbuka Terdapat keutamaan-keutamaan yang sangat Yang utama yang sayang untuk dilewatkan Sangat sayang untuk dilewatkan Berikut beberapa hari yang menggambarkan keutamaan puasa Ramadan Man sawma Ramadan imanan wahtisaban gufirallakum maatabad damamin zambik Ini adalah hadis dari wayat Bukhari dan muslim Sangat terkenal hadisnya Siapa berpuasa? Berang siapa yang berpuasa Ramadan Dengan keimanan dan mengharap pahala imanan wahtisaban Diampuni dari sudut sana yang telah lalu Itu adalah keutamaan dari puasa Ramadan Di hadis lain disebutkan bahwa Hadis riwayat muslim Setiap amalan anak adam akan dilipatkan dakan pahalanya Satu kebaikan akan berlipat menjadi sepuluh kebaikan Sampai tujuh ratus kali lipat Allah Azza wa Jalila berfirman Kecuali puasa sungguh dia bagianku Dan aku sendiri yang akan membalasnya Karena orang yang berpuasa Dia telah menelan syahmatnya dan makannya seret karena aku Bagi orang yang berpuasa mendapat dua kegembiraan Gembira ketika berbuka puasa dan gembira ketika berjumpa Tuhannya dengan puasanya Dan sesungguhnya bau tidak sedap mulutnya Lebih wangi disya Allah daripada bau minyak kasturi Jadi kegembiraan orang puasa itu adalah saat dia berbuka puasa Begitu menahan napar, haus, nunggu, maghrib Orang-orangnya sudah kering tiba-tiba berbuka dengan teh panas Ya Allah rasanya nikmat sekali Dan yang kedua adalah saat mereka bertemu Tuhannya ketika sedang puasa Berjumpa dengan Tuhannya dengan puasanya Jadinya dengan pahala puasanya Bukan ketika puasanya dengan pahala puasanya Karena puasa itu tidak ada yang tahu Kita pura-pura belakang kamar mandi minum tidak ada yang tahu Kemudian kita pura-pura kemana makan Tuhannya tidak ada yang tahu Tetapi kalau sholat Itu diketahui orang lain bisa dilihat Oh dia sedang sholat Kalau zakat atau sodakoh Wah ketahuan sodakohnya Oleh karena itulah Allah mengatakan puasa ini hanya untukku Hanya untuk Allah semata Hadis riwayat muslim Tidak ada ramuan lagi Ketahuan puasa umatnya begitu besar Tidak hanya derajat takwa Pengampuan indosa dan pahala yang dilipatkan Bahkan Dijansikan bertemu Tuhan dengan puasa yang telah dikerjakan InsyaAllah masuk surga Amin Ya Rabbal Alamin Namun puasa disini tidak hanya sebatas menahan nafsu Dahaga dan lapar Dia perlukan tindakan lain Agar pahala tetap terjaga berdasarkan Sabda Nabi Muhammad S.A.W Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan Gustah dan perbuatannya Maka Allah tidak butuh dengan ia Meninggalkan makan dan minumnya Jadi kalau orang itu puasa tetap berdusta Tetap ngomong yang aneh-aneh itu Maka ya setelahnya percuma Ngapain puasa gitu ya Tolonglah Kalau memang berpuasa makalah jaga perkataan Hadis lain Bukhari dan Muslim Semua amalan Bani Adam adalah untuknya kecuali puasa Ini terulang lagi bahwa itu adalah untuk Allah Karena puasa ini untukku dan aku yang membalasnya Dan puasa adalah berisai Jika salah seorang dari kalian berpuasa Maka janganlah ia berkata keci dan berteriak-teriak Jika ada yang mencacinya Atau mengajaknya berkelahi Maka hendaklah yang mengatakan Sesungguhnya aku sedang berpuasa Jadi kalau ada yang sedang mengganggu Atau mengapapun ya Atau mengajak berkelahi Sorry Saya sedang berpuasa Begitulah Selain menjalankan syarat sah puasa Berupa menahan nafsu, makan, minum, dan kebutuhan biologis Dianjurkan merupanya amalan lain Dan menghindari segala maksyiat Bahkan jika ada orang yang mengasut Dan untuk bersabar Mata saya sedang berpuasa Sorry Saya sedang berpuasa Yang kedua adalah Sholat malam Atau sholat tarawih Yang akan kita lakukan sebentar lagi Sholat malam Adalah sholat Satu amalai yang sangat ditekan oleh Nabi Muhammad Terutama di bulan Ramadhan Bahkan di bulan Keluar bulan Ramadhan pun Ibadah ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad S.A.W Kalau di luar Ramadhan Itu termasuk sholat tahajud Fatah jad bihi na fila talak Hai Hal ini Didasari pada hadis Nabi Yang diraihkan oleh Aisyah Yang berkata Jangan tinggalkan sholat malam Karena sesungguhnya Rasulullah S.A.W Tidak pernah meninggalkannya Apabila beliau sakit Atau melemah Maka beliau sholat dengan duduk Memang sholat ini memang istimewa Kalau kita tidak bisa berdiri Ya sholatnya dengan duduk Bisanya cuma duduk Kalau tidak bisa duduk Bisanya berbaring Ya sholat dengan berbaring Nah kalau berbaring mungkin tidak bisa Berarti sudah meninggal Nah tetap sholat Tapi disolatkan oleh orang-orang di sekitarnya Ini hadis Menurut Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan 64 Dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu Ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi Dengan rendah hati Dan apabila orang-orang jahil menyiapkan mereka Mereka mengucapkan kata-kata yang baik Dan orang yang melalui malam hari daya berjujud Dan berdiri untuk Tuhan mereka Kemudian Dalam surat Az-Zumar Dikata Allah berkiriman Yang artinya Apakah kamu Hay orang-orang musyid Yang lebih beruntung Ataukah orang Yang beribadah di waktu-waktu malam Dengan sujud dan berdiri Sedang ia takut kepada Azad akhirat Dan mengharap rahmat Tuhannya Az-Zumar ayat 9 Nah Salah satu ketahuan sholat malam Di bulan ramadhan Yaitu Ia Mendapatkan pengampunan dosa-dosa Yang telah dikerjakan di masa lalu Berangkat Aziz Riwayat Bukhari Dan Muslim Barang siapa yang menunaikan sholat malam Di bulan ramadhan Dengan keimanan dan mengharap pahala Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu Kemudian pentingnya sholat malam Tidak hanya dilakukan oleh diri pribadi Bahkan bagi seorang kepala keluarga Dianjuruh untuk membangunkan anak dan istrinya Untuk mengerjakan ibadah mulia ini Diberintah dalam sadis Dalam Quran surat 132 Dan diberitahkanlah kepada keluargamu Mendidikan sholat Dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya Kami tidak meminta rezeki kepadamu Kami lah yang memberi rezeki kepadamu Dan akibat yang baik itu adalah Bagi orang-orang yang bertakwa Nah kemudian Berikutnya adalah Hadis Riwayat Abu Daud An-Nasai Ibnu Majah Ibnu Zaimah Dan Ibnu Hifan Yang artinya Semoga Allah merahmati seorang suami Yang bangun di waktu malam lalu salat Dan dia pun membangunkan istri Lalu sang istri juga salat Bila istri tidak mau bangun Ia percihkan air kewajahnya Semoga Allah merahmati seorang istri Yang bangun di waktu malam lalu Ia salat dan ia pun membangunkan suami Bila si suami enggan untuk bangun Ia pun memersihkan air kewajahnya Jadi saling mengingatkan Antara suami istri Untuk salat malam Itu sangat bagus Nah di Hadis lain Abu Daud Ibnu Majah Ibnu Ibnu Banan Al-Hakim Barang siapa yang bangun di waktu malam Dan dia pun membangunkan istrinya Lalu mereka sal bersama dua rakahan Maka keduanya akan dicatat Termasuk kaum laki-laki Dan wanita yang banyak bersikir Kepada Allah Amin Amin Dan saya sampaikan Hari ke-8 Pada ceramah ke-8 Yang masih ada berapa Kalau 9 Dikurannya 2 Itu kali 7 Oke Terima kasih Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih